Terima kasih telah menonton 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 Alena dengan penuh syukur berkata Terima kasih Tama Tapi di masa depan Kamu tidak boleh membelanjakan uang untukku seperti ini Tama tahu bahwa dia tidak bisa menerima harga setinggi itu di dalam hatinya Jadi dia tersenyum dan berkata Oke, oke Aku tahu Aku akan membelikanmu hadiah dengan kinerja biaya tinggi di masa depan Kembali ke kamar, Rika dengan cepat meletakkan Hermes yang diberikan Tama padanya ke ruang tamu Sambil menyimpan kado dan kotak kemasan, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil banyak foto dari berbagai sudut Setelah itu, dia memilih sembilan foto yang membuatnya puas Dan segera mengirimkannya ke lingkaran teman-temannya dengan judul Menantu laki-lakiku yang baik pergi bekerja di Surabaya dan kembali untuk memberiku banyak Hermes Aku sangat senang Di lingkaran pertemanan, like dan komentar meledak dalam sekejap Menyaksikan banyak komentar masam wanita Rika menari dengan gembira Aku tidak bisa menahan perasaan bangga Ini sangat keren Nyonya sekarang tinggal di sebuah vila besar dan menggendong Hermes Dia adalah wanita super yang tepat Setelah dua gigi porselen dari gigi depan selesai dan dipasang Aku bisa membawa tas Hermes Memakai shell Hermes dan memakai ikat pinggang Hermes Aku akan keluar dengan kagum Dan Chandra duduk di sofa dan dengan cepat mengambil daun teh yang diberikan oleh Tama Berencana untuk membuat teko dan mencicipi teh yang dia beli dari WhatsApp Apa bedanya? Begitu daun teh yang diberikan Tama dibuka Aroma teh yang menyegarkan keluar Chandra sangat kaget Dia belum pernah melihat teh harum seperti itu Begitu dibuka Belum diseduh Dan rasanya bertahan selama tiga hari Yang membuat orang merasa segar Melihat daun tehnya Potongannya sempurna dan tanpa celah Tidak ada masalah dengan ukuran dan warna yang berbeda Dan tidak ada busa kecil dan bunga lonceng kecil Sekilas Mereka dipilih dengan cermat sepotong demi sepotong Dia mengambil segenggam daun teh di bawah ujung hidungnya dan menciumnya dengan lembut Lalu mengambil teh yang dia beli dari gadis WhatsApp Dan menciumnya dan menciumnya dan tiba-tiba dia merasakan celah yang sangat besar Yang pertama seperti gaharu alami yang halus Aromanya kaya dan sempurna dan benar-benar alami tanpa jejak pengolahan Tetapi yang terakhir ini seperti gaharu palsu yang dibuat dari kayu bakar berkualitas rendah yang direndam dalam ramuan kimia Aromanya sedikit tercekat dan menyengat Dibandingkan dengan yang pertama Ini jelas bukan hal yang sama Chandra segera memasukkan daun teh yang dikirim oleh Tama ke dalam teko Ketel listrik dengan teh di dasarnya sudah panas Dia dengan cepat menuangkan air mendidih ke dalam panci Lalu, aroma teh tersebut dipaksa keluar oleh air panas Seluruh ruang tamu penuh Chandra berkata dengan ngeri Ini, rasa teh ini terlalu enak Alena mencium baunya terlalu jauh Dan berseru, ah, baunya sangat enak Ayah, bisakah kamu memberiku secangkir juga? Rika, yang tidak pernah menyukai teh Mencium aroma teh saat ini Dan berkata dengan penuh semangat Teh ini baunya sangat tajam Chandra, berikan aku secangkir dan biarkan aku mencicipinya Chandra buru-buru mengeluarkan empat cangkir teh kecil Menuangkan empat cangkir teh Lalu mengambil satu cangkir sendiri dan menyesap dengan hati-hati di mulutnya Kemudian matanya bersinar dan berseru Teh yang enak Teh yang enak Ah, aku tidak pernah minum teh sebaik ini seumur hidupku Sambil mendesah pada Chandra Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya Mertua tama ini Memang, belum pernah melihat apapun di dunia ini Bermain barang antik hanya bisa membeli barang palsu Dan minum teh sama saja Ini terutama karena statusnya di keluarga Haris terlalu rendah Dia tidak dihargai oleh nyonya Haris sebelumnya Belakangan, dia diperas oleh Rika selama bertahun-tahun Hidup tidak memuaskan dan tidak ada peningkatan uang Tapi untungnya, kepribadian Chandra lumayan Jika dia berubah menjadi orang lain, dia akan mengalami depresi karena dia tidak bisa memikirkannya Di sini, saat keluarga Tama dengan senang hati mencicipi teh terbaik Diana sedang menyiapkan makan siang untuk keluarga di vilaan 0411 Karena dia saat ini sedang mengandung anak dari pengawas kerja di tambang batubara itu Diana selalu diasingkan dari keluarga ini Tetapi karena Eddie Wibowo mendukungnya Keluarga Haris tidak berani melakukan apapun padanya Pada awalnya Diana juga membahagiakan Bu Haris dan Glenn dengan berbagai cara Berharap bisa saling memaafkan Bahkan secara khusus membuatkan makan abalon untuk Glenn Dan membelikan kepiting raja yang mahal untuk melengkapi tubuhnya Meski baik dia melakukan hal yang buruk Tapi itu benar-benar dimaksudkan untuk menyenangkan Terima kasih ya sobat semua Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya See you next video sobat